Sebelum kita melakukan komunikasi yang baik kepada pasien, bukan komunikasi asal, setelah kita memberitahu kepada asisten, kepada mahasiswa, inilah yang dikomunikasikan, dosis ini dosis itu, bukan hanya memberitahukan, ini bukan pengumuman, ini bagaimana supaya pasien menerima dan mengerti merubah dan melaksanakan ini, komunikasi ini yang diharapkan dalam komunikasi informasi obat kepada pasien. Lebih tepatnya, supaya lebih jelas, dan tidak salah sasaran kita lihat apa itu komunikasi. Banyak definisi komunikasi. Mungkin ada puluhan atau banyak definisi daripada komunikasi. Menurut Bergers, tahun 1988, adalah proses penyampaian informasi, kemudian pemahaman dari makna, atau pengiriman pesan, kepada penerima pesan. Jadi penyampaian informasi, proses penyampaian informasi, penyampaian pesan kepada penerima pesan. Ini, sehingga si penerima pesan mengerti, dan melaksanakan, dan merubah, dan mengikuti, bukan hanya mendengarkan, dan tahu, tahu saja pasien tidak cukup, kalau tidak mengikuti komunikasi yang kita lakukan. Komunikasi yang kita lakukan, ada komunikasi yang disebut dengan komunikasi terapetik. Komunikasi terapetik, segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Ini yang kita komunikasi, komunikasi tentang segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan suatu penyakit. Komunikasi terapetik adalah komunikasi yang direncanakan untuk membantu penyembuhan pasien. Jadi, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi terapetik. Di mana komunikasi yang direncanakan untuk membantu penyembuhan pasien. Bentuk komunikasi yang digunakan, ada komunikasi yang dibuat dengan komunikasi verbal atau non-verbal. Digunakan ini dalam komunikasi terapetik. Komunikasi verbal, jelas dan teringkas. Ini komunikasi yang dilakukan. Kemudian kata-kata mudah untuk dimengerti. Bukan untuk mudah disampaikan, mudah untuk dimengerti oleh pasien. Ingat, pasien adalah orang yang sakit. Yang terganggu pikiran dan kesehatannya. Ini komunikasi verbal yang kita lakukan. Kemudian mempunyai arti. Komunikasi kita mempunyai arti denotatif dan konotatif. Informasi atau komunikasi yang kita lakukan terkait informasi obat. Intonasinya, mampu mempengaruhi isi pesan. Bukan hanya disampaikan saja. Mampu mempengaruhi isi pesan. Sehingga dia mengikuti, melaksanakan. Kemudian, kecepatan bicara dengan tempo dan jeda yang tepat. Tidak cepat dan tidak lambat. Tepat temponya. Kecepatan bicaranya. Kemudian, diusahakan ada unsur humornya. Ada unsur humor daripada kepada pasien. Karena pasien adalah orang yang sakit. Berikutnya, apalagi, tadi ada komunikasi verbal yang digunakan. Ada juga komunikasi non-verbal. Adalah komunikasi yang tidak berhubung langsung dengan mulut. Dengan ucapan. Tapi, contohnya komunikasi non-verbal adalah bagaimana kita berpenampilan yang, penampilan fisik yang baik. Kemudian, sikap tubuh dan cara berjalan. Ini namanya komunikasi. Ini dilakukan komunikasi non-verbal. Kemudian, ekspresi wajah. Berikanlah ekspresi wajah yang bersahabat. Yang penuh persaudaraan. Kemudian, sentuhan perasaan terhadap pasien. Sentuh perasaannya. Komunikasi teropetik. Beda dengan komunikasi sosial. Ingat, kita bukan melakukan komunikasi sosial. Di mana komunikasi sosial terjadi dalam pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan kerja. Ini komunikasi sosial namanya. Kalau komunikasi teropetik. Adalah terjadi terjadi antara apotekar. Dalam hal ini dibantulai asisten. Dan pasien. Atau tenaga kesehatan lainnya. Ini komunikasi teropetik. Ada prinsip-prinsip dalam menjalankan komunikasi teropetik. Prinsipnya. Prinsipnya. Ingat. Prinsip dalam menjalankan komunikasi teropetik. Yang pertama, pentingnya. Ini prinsipnya. Pentingnya kebutuhan pasien terkait obat. Ini prinsipnya. Pentingnya kebutuhan pasien terkait obat. Apa prinsipnya? Yang kedua, menciptakan bebas suasana, takut dan memberikan motivasi kepada pasien. Ini prinsip. Kemudian, berempati. Prinsip yang ketiga, kita harus berempati, bukan simpati. Kita berempati. Jangan salah. Jangan kita simpati kepada pasien, tapi berempati. Dan yang terakhir, prinsip dalam melakukan komunikasi teropetik. Kita harus beretika. Tidak sembarangan. Tidak gampang. Tidak mudah. Dan bukan semata-mata hanya menyampaikan dosis efek samping kontraindikasi. Kalau hanya menyampaikan cukup ditulis dan disuruh baca. Kita sebagai seorang farmasi. Sebagai seorang apotekar. Tidak cukup dengan itu. Ingat, tanggung jawab kita adalah meningkatkan terapi dari suatu penyakit. Terapi kepada pasien terhadap suatu penyakit. Tanggung jawab kita. Bukan. Ingat, bukan komunikasi seperti bermain musik. Bukan. Kita lanjutkan. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana.